Seru nampaknya kalau kita melihat dari segi tantangan yang terjadi di sisa waktu 2024 ini dan view apa yang Anda lihat akan menjadi tantangan di tahun 2025 nanti bagi sektor venture capital, Pak Edi. Oke, ada beberapa hal ya. Satu, secara makroekonomi tentunya masih tingginya tingkat suku bunga itu mempengaruhi. Kenapa? Karena sebagai investor termasuk yang asing, kalau tingkat suku bunga lebih tinggi, mereka parkir aja ruangnya di sana. Ngapain mereka capek-capek cari return yang lebih riski di dunia startup. Tapi kalau nanti suku bunga udah mulai turun, biasanya risk appetite mereka mulai tinggi karena mereka juga harus cari return. Nah, mudah-mudahan makro tingkat suku bunga itu membaik. Yang kedua, makro yang terkait perang. Itu pengaruhnya apa? Karena trade perputaran barang itu berpengaruh. Termasuk ya bahan makanan gitu. Banyak sekali kan negara yang stocking bahan baku makanan mereka tidak lagi melakukan ekspor. Tapi itu menjadi peluang buat ya terutama ya contohnya agritek dan sebagainya ya seharusnya bisa membantu supply di dalam negeri. Yang ketiga tentunya ya mohon maaf ya bahas sedikit kondisi Indonesia ya itu adalah kabinet baru. Itu kan juga akan dilirik ya. Mungkin nggak langsung tapi mungkin 2025 itu apa yang akan terjadi itu mempengaruhi dunia investasi lah gitu. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara terkait transisi begitu ya kepemimpinan dari era saat ini hingga era yang selanjutnya. Apa yang kira juga perlu dipersiapkan? Apakah memang ada titik-titik distorsi yang tentunya sudah dilihat oleh Ventures Capital terhadap transisi kepemimpinan ini Pak Edy? Mungkin kita lihat secara makro secara global aja ya. Terutama kacamata ada dua. Kacamata investor lokal, saya dan teman-teman yang memang berdomisili di Indonesia dan juga venture capital asing. Venture capital asing itu yang selama ini ya memang invest ke startups Indonesia. Dan kalau kita lihat petanya, data mengatakan bahwa startup yang early stage, yang C, series A itu lebih banyak didanai oleh modal ventura lokal. Tapi kalau udah growth dan late stage, series B, series C, pre-IPO itu udah pasti venture capital atau modal ventura asing. Karena mereka memang dananya lebih banyak gitu ya. Bahkan private equity juga gitu. Nah apa yang dilihat oleh mereka? Mereka melihat tentunya kestabilan ekonomi, pajaknya seperti apa. Dan tentunya ada exit atau tidak. Saya kembali lagi ke exit ya. Bursa juga harus lebih menarik supaya lebih banyak startup yang melantai. Karena bagaimanapun juga kita separah venture capital ini, ya kita harus exit. Saya selalu bilang investing itu gampang. Investing is easy. The difficult part adalah exiting gitu kan. Cuan dengan cuan pula gitu. Nah mudah-mudahan market lebih kondusif untuk melakukan IPO. Terjadi M&A, secondary market juga bergeliat gitu. Nah itu yang kita harapkan. Oke. Oke baik. Yang juga menjadi sorotan para pelaku pasar dewasa ini adalah terkait peluang pemangkasan suku bunga dari The Federal Reserve atau The Fed. Apa yang juga dipersiapkan dari venture capital? Mengingat ada peluang juga untuk peningkatan-peningkatan kebutuhan pendanaan di sana Pak Edi. Ya. Kalau The Fed sudah mulai nurunin dan mungkin Central Bank Indonesia juga sudah mengikuti, mudah-mudahan terus kemudian investasi ke startup lebih banyak. Tapi saya juga wanti-wanti kepada para founders dan management startup ya. Saya suka ngomel-ngomel kepada mereka gitu kan. Kalian tuh kalau dapat uang tuh kayak kita yang mungkin baru di gajian gitu. Kalau baru di gajian tuh kan makan enak terus gitu ya. Gitaran udah tanggal tua makannya Indomie tiga kali sehari gitu kan. Nah startup juga begitu. Kalau berhasil melakukan fundraising, baru dapat uang dari investor, mereka jor-joran tuh. Rekrut tim lah, programmernya ditambah lah, meluncurkan produk baru, ada fitur ekspansi ke daerah baru dan segala macam. Gitaran runwaynya udah pendek, uangnya udah mau habis, PHK, yang produk ini, fitur ini ditutup. Jadi memang agak swingnya tuh agak drastis gitu ya. Nah saya selalu titip kepada founders dan senior management di startup harus punya management yang lebih stabil gitu. Dan cara berpikir yang lebih long lasting. Tidak seperti ya kita kayak baru dapat uang gajian terus langsung kalap gitu. Apakah ini juga menjadi require atas sendiri Pak Edi? Menjadi lebih selektif gitu ya venture capital karena Anda juga melihat begitu banyak startup yang ada dalam kondisi tersebut. Kita pada venture capital ini sudah merubah paradigma. Kita juga ada dosanya, kita juga selama ini juga kita salah juga. Karena mungkin 4-5 tahun terakhir kita tuh metriknya itu yang paling penting itu adalah valuasi. Valuasi kalian bagaimana? Semua cita-citanya mau jadi unicorn. Unicorn itu kan metriknya hanya satu ya itu adalah valuasi di atas 1 billion US dollar gitu kan. Kita semua berlomba-lomba baik startup maupun venture capital, kita menjadikan startup itu valuasinya naik. Itu menurut saya tuh kita harus belajar dari salah kaprah itu. Dan termasuk ya kita harus aku dosa dan aku kesalahan juga. Sekarang udah bukan lagi semata valuation, tapi adalah apakah bisa profit. Mau jadi unicorn, valuasi mungkin 1 billion US dollar. Tapi kalau belum profitable kan nggak sustainable juga. Lebih baik valuasinya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Misalnya kisaran 100-200 juta US dollar, tapi bisa profitable dan sustainable. Nah itu yang mungkin paradigm itu yang kita lebih selektif, yang seperti Bram bilang, selektifnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya itu, cash management, path to profitability, dan seterusnya. Sehingga ya memang ujung-ujungnya, startup kan ujung-ujungnya kan perusahaan biasa juga. Harus profit juga gitu. Jadi kalau tahun ke-8, tahun ke-9 ini udah jadi unicorn, belum bisa profitable, ya something wrong juga. Oke. Oke baik. Pak Edi, kami juga mengamati informasi begitu ya, bahwa ada sejumlah negara yang memang sedang buang-buang uang untuk mendanai berbagai perusahaan di global atau secara global. Bahkan tadi juga Anda katakan ada venture capital global yang memiliki capital lebih besar tentunya terhadap venture capital yang ada di dalam negeri kita. Apakah hal ini juga menjadi hal yang cukup kompetitif gitu bagi venture capital di tanah air kita? Atau justru ini aspek kolaboratif yang tentunya bisa diciptakan antara venture capital global dan juga venture capital dalam negeri? Itu menurut saya suatu fenomena yang positif ya. Dalam arti gini, orang tuh selalu melihat kami para venture capital itu sebagai kita invest untuk mencari cuan, untuk mencari profit. Itu nggak salah. Karena memang itu kita, uang tersebut adalah titipan kita. Tapi kita juga mencari inovasi. Kenapa startup itu penting? Karena startup itu yang seringkali menciptakan inovasi gitu kan. Kalau tidak ada startup, tidak ada inovasi mungkin tidak muncul yang namanya Google, Meta, Uber, Lyft, dan macam-macam, Amazon, dan segala macam. Itu kan dulu sebuah startup juga didanai oleh venture capital di Silicon Valley dan di negara lain gitu. Jadi kita harus mengapresiasi dan mendukung startup karena mereka berani melakukan inovasi, trial and error. Memang nggak semuanya bertahan, tapi kalau mereka bisa melakukan bakar uang, trial and error untuk mencapai inovasi. Kalau korporasi, ya kalau kita di perbankan dan industri dunia keuangan, kalau kita bakar uang begitu udah dijewer sama regulator gitu kan. Kamu bakar uang kapan untungnya? Dijewer pastikan. Tapi kalau startup kan nggak dijewer karena mereka memang mencari inovasi. Nah, di venture capital asing, mereka mencari itu, inovasi. Apapun istilahnya, inovasi, intellectual property, patent, dan segala macam, itu yang dicari karena itu ada nilainya. Di Indonesia mungkin belum terlalu. Yang dicarikan adalah valuasi, market share, ini. Tapi di Silicon Valley, perusahaan mana yang paling sering beli startup? Ya itu adalah Apple, Meta, Google, dan segala macam. Mereka mencari startup-startup yang lebih kecil, mereka beli bukan untuk apa, tapi melainkan untuk intellectual property-nya. Apple itu seringkali beli perusahaan yang lebih kecil, startup yang lebih kecil, karena dia perlu teknologinya. Intellectual property, patent, dan segala macam untuk diadopsi ke produk-produk mereka. Karena kalau mereka melakukan R&D, research, and development sendiri, kelamaan. Jadi mereka mencari, oh yang mana yang bisa dibeli nih? Oh ini produknya, intellectual property-nya bagus, saya beli. Nah ini yang mudah-mudahan terjadi di Indonesia juga. Di mana banyak perusahaan lebih besar, akuisisi startup untuk inovasinya. Oke, oke baik nih. Insight yang juga tentunya perlu kita pahami bersama begitu ya. Fenomen yang terjadi pada Ventures Capital Global yang terjadi di sana. Terima kasih Pak Edy telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tentunya sukses dan juga sehat selalu untuk Anda Pak Edy. Terima kasih Bram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.